selamat datang di channel dulur otomotif di depan saya sudah ada motor unik dan lagi-lagi ada yang baru dari motor ini inilah honda scoopy fashion dan ini warna krim jadi sekarang ada empat tipe dari mulai yang stylish fashion sporty dan prestis harganya juga berbeda-beda untuk yang fashion ini 20 jutaan berbeda 1 juta dibandingkan yang prestis tentunya fitur yang dimiliki berbeda dan dari tampilan juga mempengaruhinya info dan pemesanan bisa cek di kolom deskripsinya warna-warnanya sih menarik juga lor lalu seperti apa sih spesifikasi serta fitur yang diusung dari scoopy terbaru ini jadi simak sampai habis selamat menikmati selamat menikmati kita mulai dari segi dimensinya bisa dilihat motor ini lebih melebar sedikit dan di bagian atas untuk stangnya setengah telanjang desain spionnya bulat perpaduan warna speedometer juga ini warna krem perpaduan silver lebih cantik ya headlamp nya juga sudah LED proyektor dengan desain oval seperti telur dan tepian samping itu ada ring light DRL dan kalau nyala keren lampu sein desainnya model terpisah lagi kalau gen sebelumnya kan dia lebih nyambung besar dan ini finishnya cakep nih ada kristal-kristal ada gelapnya ush cakep sih bodi samping juga strippingnya simpel ya kayak garis dan itu menyatu sampai ke bodi belakang desain spionnya ini kalau kita lihat secara detail ada yang berbeda loh di kanan ini seperti airscope namun bukan karena di dalamnya klakson di kiri enggak ada suspensinya menggunakan teleskopik dan kaki-kaki di motor ini ada yang baru karena fileknya dua lima spok wheel dan desainnya kayak gitu kalau yang fashion warna hitam kalau yang prestis warna gold dulur bisa pilih-pilih sendiri ukuran bannya 100 per 90 ring 12 sudah tubeless banyak juga tapak lebar nih diameter cakramnya ini sih kecil ya belum wave disk kalipernya satu piston missin punya soal berat gimana nih Bang berapa nah bobotnya ini lebih ringan karena hanya 95 kg untuk yang tipe ini kalau yang smart key itu 94 jadi bedanya lumayan karena dulu itu 99 kg kita lanjut ngomongin tipe mesin menggunakan empat langkah SHC berteknologi ISP tentunya responsif hemat bahan bakar berpendingin udara dan sistem suplainya PJM-FI full injection dan ini mempunyai rasio kompresi 10 banding 1 jadi masih mengandalkan mesin yang sama 110 cc namun diameter langkahnya ini lebih panjang ini 47 kali 63,1 mm jadi over stroke gimana dengan daya maksimumnya nah powernya ini mencapai 9 PS di 7500 RPM torsinya 9,3 Newton meter di 5000 RPM ACG starter juga sudah disematkan di motor ini dimana suara lebih halus ketika dinyalakan pijakan kaki ada yang baru nih model bergerigi dan ketika dilipat juga Slim body kelihatannya lebih praktis seandainya sampingnya ini juga ada fitur set stand suit-nya ground clearance motor ini sih lebih tinggi dibandingkan scoopy gen sebelumnya berjarak 145 mm pijakan kaki bisa dilihat ini sih luas dan untuk bone changers nih kakinya bisa lekuk ke bodinya lekukannya kan dia ada tuh perpaduan warna untuk pijakan kaki ini kan lebih gelap jadi tidak gampang yang kotoran warna brown terus ada warna silver juga perpaduannya kaki tentunya luas banget dan ini masih punya space segini nih lor nah saya tinggi 170 cm kalau posisi readingnya sama dengan scoopy yang sebelumnya mirip banget speedometer panel instrumennya unik nih ya jadi masih klasik ada analog dan digital kecil jadi ini listnya warna merah kalau yang fashion kalau plastik itu biru ya berbeda juga beragam indikator ada disitu Eko indikator jam digital odometer trip meter ada di bagian holder kiri pengaturan seperti biasa high beam low beam klakson lampu sen dan juga sudah ada smart locknya nah memang ini rada sedikit jauh ya holder kanan ada idling stopnya dan electric starter penguncian gimana kalau yang fashion ini masih shutter key kalau tulur-tulur pengen yang lebih aman smart key ya belinya yang yang prestis atau yang stylish nah console box dan ini ada hook di tengahnya yang modelnya bisa dilipat bagus ya simple praktis laci di bagian kiri tertutup dan disini ada kompartemen untuk nge-charge smartphone nya nih nah mantep ya dan ruangnya cukup luas ketinggian joknya 746 mm dan ini memakai jok kulitnya yang warna coklat kalau enggak senang warna coklat pilih yang item ya di varian sporty kalau masalah keempukan joknya ini sih pas ya bodinya memang melebar karena memiliki 683 mm bodi strippingnya itu senada dengan yang depan terus ada emblem scoopy timbul di bagian bokong belakang nih stop lem nah ini ini sih thai lem ya dan desainnya senada dengan yang depan lampu center pisah pegangan tangan juga ini terlihat lebih bulat ya konsumsi bahan bakarnya suku PC bisa diandalkan karena mencapai 59 km per liter terus kapasitas O5C nya ini juga lebih sedikit dibandingkan yang sebelumnya ini sim 0,65 liter kalau dulu kan 0,8 liter kenal potnya terdapat cover hitam kaki-kaki belakang tentunya fileknya senada dengan yang depan yang depan tadi namun profil banyak berbeda 110 per 90 rank 12 sudah tubeless ngomongin di pengreman tentunya masih mengadalkan rem tromol suspensinya sendiri memakai lengan ayun dengan perdem kejut tunggal nih warna soknya hitam tentunya belum sub tank ya lanjut kita lihat di bagian bawah sepanjangnya aja kapasitas tanki bahan bakarnya ini naik karena 4,2 liter yang dulu hanya 4 literan bagasinya juga sama naik juga ini 15,4 yang dulu 15,2 liter bisa nyimpen helm half-face di sini ya ada untuk gantungan helmnya belum ada sit stopernya Oh ya untuk dimensinya ini memiliki panjang 1864 mm lebarnya 683 mm dan tingginya 1075 mm pokoknya dimensinya berbeda dengan Scoopy gen sebelumnya Nah itu tadi ya beberapa spesifikasi serta fitur yang diusung dari all-new Honda Scoopy fashion ya wes ngonal lalu rev singkat mengenai motor ini Onjolali tinggal no like dan salam dulur otomotif selamat menikmati